cara merakit atau membuat pesawat tenaga karet cobal link pembelian kit ada di deskripsi video kelengkapannya yaitu polifoam untuk sayap dan stabilizer tebal 2 mm sudah terbentuk under chamber stabilizer horizontal dan vertikal motor stick yaitu dari kayu balsa tebal 3 mm kayu balsa potongan 1 mm dekal stiker transparan karet tan super spot 2,4 mm plastik mika untuk bilah baling-baling tinggal potong kayu balsa 3 mm untuk wing ribs atau wing post bambu 6 cm kurang lebih jarum jumbo untuk saf baling-baling timah untuk pemberat atau balas biring rivet jarum paku untuk pengait karet belakang manik-manik atau washer dan pola serta instruksi baik itu untuk setting terbang maupun sudut-sudut yang lain siapkan sayap siapkan sayap ukur tepat di tengah potong dengan silet siapkan jik 4 cm tinggi di dihidral amplas miring untuk mendapatkan sudut dihidral kiri dan juga kanan jika disatukan sayap tepi tingginya 4 cm wing post atau wing rib garisi belakang depan dan titik CG lem foam di sisi kiri dan kanan tempelkan di tepi wing post kiri dan kanan biarkan kering potong stiker potong sedikit lakukan seperti di video untuk mendapatkan presisi pemasangan kanan dan kiri perkuat dengan solasi pengapit sayap perhatikan serat perhatikan serat garisi dan potong 2 buah bisa diberi lem foam bagian atas tempelkan kiri dan kanan kiri dan kanan lem ca atau lem super jangan terkena polifoom motor stik tandai CG garis belakang dan depan pengait belakang dan depan potong bagian depan potong bagian depan tambah potongan untuk bawah ingat sudut kemiringan lem ca A potong potong какая potongan kecil untuk pengait belakang Biring rivet amplas Lem CA atau lem super Cek sudut menggunakan jarum Liliti dengan menggunakan benang jahit Lem CA atau lem super Jarum paku kecil Tekuk Sesuai di video Tancapkan di bagian belakang Liliti dengan benang jahit Lem CA Garisi stabilizer tepat di tengah Lem foam Tempelkan di bagian bawah motor stick Lem foam Tempelkan di bagian kanan motor stick Potong stiker Tempelkan di kiri dan kanan Bilah baling-baling Tandai bagian cembung atas Amplas kasar Bagian diameter bawah atau dalam Bola balik Ini supaya lem CA dapat menempel sempurna Setelah itu potong Siapkan bambu Siapkan bambu Ukur Tengah dan kanan kiri Jarum jumbo Tancapkan tepat di tengah bambu Liliti dengan benang jahit Lem CA Lem CA atau lem super Bambu berdiri lurus Belah 45 derajat Pegang jarum Putar tanpa merubah posisi Belah 45 derajat Sisipkan bilah Dengan cembung berada di kanan saya Lem CA Bola balik Jepit hingga kering Tanpa merubah posisi Putar jarum Lakukan hal yang sama persis Cek lurus atau tidak Lem CA Jepit hingga kering Usahakan presisi Tarik jarum Buang hiasan jarum Bersihkan Amplas supaya tidak tajam Tekuk huruf L Ikuti langkah ini Persis seperti di video Diameternya sekitar 0,5 cm Masukkan ke biring dari belakang Dua manik Ini posisi cembung berada di kiri Tekuk huruf L Potong Tekuk huruf U Tarik ke dalam Supaya sayap tidak terbalik Tandai Ingat garis depan belakang Serta titik CG Siapkan sedikit air Karet tan super spot Simpul satu kali Basahi dengan air Baru ditarik agak kencang Simpul lagi silang Yang ini dua kali Beri pelumas Gunakan hand body lotion Jika tidak ada pelumas khusus karet Tempatkan bagian tersimpul Tempatkan bagian tersimpul di belakang Timbang Tepat di posisi titik CG Jika berat belakang Beritimah di bagian depan Hingga ditemukan titik keseimbangan Dengan depan belakang Lem CA supaya tidak lepas Ingat perputaran karet Jangan terbalik Oke siap kita uji terbang Pesawat tenaga karet Cobalt Terima kasih Terima kasih